Hai assalamualaikum gumahakabarna sarang abdi dewi jadi hari ini aku mau bikin make up tutorial full satu muka dengan budget cuman 90ribuan aja jadi produk ini bener-bener terjangkau banget selain itu simpel jadi enggak banyak produk yang kita pakai dan kita bisa beli semua produk yang ada di video ini di online shop seperti biasa ya aku akan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi dan tanpa nunggu lama langsung aja kita mulai ke tutorial makeupnya seperti biasa pertama kita skincare-an dulu seperti pakai pelembab dan juga sunscreen lanjut aku pakai Viva liquid foundation yang shadenya itu kuning langsat kalau temen-temen cari liquid foundation yang harganya bener-bener murah tapi hasilnya bisa bagus kalau menurut aku bisa dicoba nih Viva liquid foundation yang aku suka dari Viva liquid foundation ini hasilnya kulit terlihat lembab glowing natural dan terasa ringan di wajah kita tinggal aplikasikan aja secukupnya lalu kita blend-blend pakai beauty blender supaya hasilnya terlihat lebih halus dan juga natural lanjut aku pakai implora leaf velvet yang extrovert ini aku gunakan sebagai cream blush tinggal di aplikasikan aja seperti di pipi nyebrang ke area hidung dan juga dagu aku suka dengan leaf velvet dari implora ini karena ketika digunakan sebagai cream blush pun atau blush on dalam ini tetap terasa ringan dan tidak lengket blend-blend-blend sampai bener-bener merata ya di wajah kita supaya hasilnya tidak terlihat ngejeblat aku juga aplikasikan leaf velvet ini di seluruh permukaan kelopak mata dan bawah mata sebagai beige eyeshadow supaya nanti ketika menggunakan eyeshadow bisa lebih awet atau tahan lama lanjut aku pakai eyeshadow dari Cassandra aku ambil yang warna coklatnya dan aku aplikasikan di hidung sebagai contour ini untuk eyeshadow Cassandra nya aku pakai yang shadenya itu 601 The Nude tinggal diaplikasikan aja di sisi-sisi hidung kalau kelihatan banget gitu warnanya bisa di blend-blend dengan menggunakan beauty blender setelah itu aku mau set seluruh wajah menggunakan bedak yang legend yang harganya itu bener-bener murah cuman 2000 rupiah aja ini bener-bener parah tapi hasilnya bener-bener bagus yaitu Viva face powder satin smooth aku pakai yang nomor 4 natural disini aku pertama aplikasikan pakai beauty blender dulu supaya dia itu bener-bener nempel gitu di wajah kita dan untuk memastikan si bedaknya itu membaur ke seluruh wajah aku sikat-sikat lagi menggunakan brush itu bisa terlihat hasil pemakaian Viva face powder ini wajah aku langsung kelihatan halus dan juga flawless dan noda-noda di wajah seperti noda hitam bekas jerawat itu bisa tersamarkan lanjut ke bagian alis aku pakai britney purbasari perfect eyebrow pencil yang nomor 02 coklat harganya murah banget cuman 4000 rupiah aja tapi hasilnya sebagus itu ketika diaplikasikan jadi hasilnya itu kelihatan halus banget gak ada yang emplog-emplogan gitu untuk pensil alis ini juga lumayan hipu gitu ketika diaplikasikan dan seperti biasa kita bikin bingkainya dulu ya bikin garis bawah garis bagian atas lalu bagian tengahnya kita arsir jangan pul sisakan aja sedikit ruang di daerah depan jangan diarsir lalu kita gunakan sikat di eyebrow pencil ini untuk menghaluskan warna pensil alisnya selesai alis selanjut kita pakai lagi eyeshadow dari Cassandra tadi disini aku aplikasikan yang warna pink dan kita aplikasikan di seluruh permukaan kelopak mata dan tidak lupa juga supaya warnanya terlihat lebih seimbang aplikasikan warna yang pink ini di area bawah mata eyeshadow Cassandra ini ketika diaplikasikan lumayan muru look jadi sedikit-sedikit aja pas kita ambil produknya lalu aku aplikasikan eyeshadow yang warna coklatnya di ujung kelopak mata sampai agak ke tengah dan tidak lupa juga di area bawah mata cukup di area ujungnya aja sampai agak ke tengah terus aku aplikasikan warna yang shimmernya di inner corner ke bagian eyeliner pakai eyeliner dari sasa yang satu produk ini ada dua fungsi ya ada eyeliner dan juga mascara disini aku bikin eyelinernya itu pas ekornya agak panjang supaya kelihatan banget gitu nantinya aplikasikan dari ujung sampai ke dalam kelopak mata tidak lengkap rasanya kalau kita nggak pakai bulu mata palsu jadi disini aku pakai bulu mata palsu dari merk Rafa seperti biasa yang sering banget aku gunakan yang nomor 104 untuk lem bulu matanya aku pakai dari merek meihua aku suka dengan bulu mata ini karena dia itu lentur gampang ketika kita aplikasikan dan yang aku gunakan nomor 104 itu hasilnya natural gitu jadi nggak kelihatan banget kalau kita pakai bulu mata palsu lanjut kita aplikasikan mascara dari merk salsa tadi ini aku aplikasikan untuk bulu mata yang bagian bawah aja untuk bulu mata yang atasnya aku nggak aplikasikan karena tadi kita udah pakai bulu mata palsu dan supaya terlihat efek volume nya diaplikasikan mascara ini dua layer jadi pertama kita aplikasikan dulu lalu biarkan sampai agak kering setelah itu kita aplikasikan lagi untuk yang kedua kalinya dan hasilnya bulu mata kita yang bagian bawah meskipun ini tuh pendek dan tipis dengan mengaplikasikan dua layer bisa terlihat lebih bervolume terus aku ambil lagi eyeshadow Cassandra yang warna coklat untuk kontur hidung supaya lebih terlihat lagi ya untuk kontur di bagian hidung ini terus aku juga aplikasikan eyeshadow yang warna coklat ini untuk kontur pipi dan juga dagu karena kelihatan ngeblok banget pas kontur pipi terus dagu aku sapu-sapu lagi menggunakan brush yang lebih besar yang untuk bedak supaya warnanya terlihat lebih samar dan aku aplikasikan bedak tabur dari Viva tadi di area pertengahan hidung atau tulang hidung untuk mempertegas kontur masih dengan eyeshadow Cassandra kali ini aku ambil yang warna pinknya dan aku aplikasikan sebagai blush on aku aplikasikan di area dagu, pipi dan juga nyebrang ke area hidung dan aku aplikasikan juga eyeshadow yang warna pink ini ke seluruh permukaan bibir supaya bibir aku tidak kelihatan gelap banget dan aku gunakan britney purbasari perfect eyebrow pencil tadi untuk mempertegas bibir lalu aplikasikan implora leaf velvet yang extrovert tadi ke seluruh permukaan bibir terakhir kita ambil eyeshadow Cassandra yang warna shimmernya ini aku aplikasikan sebagai highlighter dan ternyata pas aku aplikasikan sebagai highlighter oke banget untuk eyeshadownya karena kelihatan banget buricak burinongnya ini aku aplikasikan di hidung, bawah hidung, dagu, pipi dan juga tulang alis dan inilah untuk hasil tutorial makeupnya makeup dengan budget cuma 90 ribuan aja semoga suka dan semoga bermanfaat untuk videonya akhir kata saya Demira Haywa Assalamualaikum Terima kasih